Intro Pemirsa Sultan Tidore Hussain Sam menghimbau masyarakat Maluku Utara untuk mensukseskan hajatan politik pemilu legislatif dan Pilpres 2019 dengan menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Sultan Tidore juga memberi apresiasi kepada Kapolda Maluku Utara dan jajarannya yang telah berhasil mengawal Pilgub hingga berakhir dengan damai. Kurang dari 4 bulan lagi bangsa Indonesia akan menghadapi hajatan politik 5 tahunan. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang akan dilaksanakan serentak pada 17 April 2019. Bagi Sultan Tidore Hussain Sam, pesta demokrasi ini memiliki peran yang strategis bagi perjalanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang besar dan bermartabat. Agar kedua momen demokrasi ini dapat berjalan aman dan damai, Sultan menghimbau masyarakat Maluku Utara untuk bahu-membahu bersama pihak kepolisian menjaga situasi Kam Tidmas agar berlangsung kondusif. Oleh karena itu, hajatan ini sangat penting untuk menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan. Maka saya berharap semua elemen bangsa bisa menjaga ketertiban keamanan dan dapat melakukan partisipasi aktifnya dengan sebaik-baiknya. Selain menyeroti peran kepolisian dalam menciptakan situasi Kam Tidmas Jelang Pilek dan Pilpres 2019, Sultan juga memberi apresiasi kepada Kapolda dan jajaran kepolisian Maluku Utara yang telah berhasil mengawal hajatan politik lokal, pemilihan gubernur, dari awal hingga berakhir pada pertengahan Desember lalu. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi buat Bapak Kapolda, Pak Yahya, Pak Nofal Yahya dan seluruh jajarannya atas segala kesungguhan, keseriusannya sehingga dapat menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilu gubernur sampai selesai dalam keadaan yang aman dan tertib. Tim Liputan Ainews melaporkan